Halo, saya Hago Batam dan kemarin kan saya ada tanya itu tentang up-size dan down-size ya tanya di instastory dan jawabannya malah buat saya makin bingung karena dua-duanya itu hampir sama 50% ada yang jawab 9,5% dan ada yang jawab 8,5% jadi sebenarnya kalau saya pribadi awalnya yang saya pahami itu adalah kalau dibilang up-size ya naikin size-nya tapi ternyata di masyarakat, di customer saya selalu bilang up-size itu turun makanya saya bingung kan, saya tanya ke instastory ternyata benar-benar ada yang menganggap up-size itu adalah turun dan ada juga yang menganggap up-size itu naikin jadi disini saya bukan mau menyatakan kalau yang mana yang benar tapi ada dua, ada dua, maksudnya ada dua pemahaman yang gak tau siapa yang benar gitu jadi kenapa orang bilang, kalau misalkan, kita kan contohnya yang sepatu tadi ya kalau misalnya saya biasanya pakai size 9 kalau orang bilang sepatu misalkan adidas A misalnya, itu up-size jadi saya harus pakai 9,5 atau 8,5 kalau saya, kalau dibilang up-size saya pakai 9,5 karena ya namanya up-size kan nah tapi, satu lagi buat yang bilang 8,5 juga ada di follower saya ada sekitar 50% juga yang dijawab kayak gitu nah, kenapa mereka beranggapan bahwa up-size itu adalah 8,5 karena mereka kiranya karena yang menganggap 8,5 ini kiranya yang dibilang sepatu up-size itu sepatunya up-size jadi misalkan sepatu yang size 9 ya, itu dibilang up-size artinya sepatu yang 9 itu jadi 9,5 dan kita yang biasanya pakai 9 harus pakai 8,5 karena yang 8,5 jadi 9 yang 9 jadi 9,5 disitu bedanya ngerti gak? kira-kira disitu bedanya kan? disitu letak bedanya jadi yang satu menganggap bahwa up-size itu ya tinggal dinaikin segampang itu maksudnya kalau kita pakai 9 disuruh up-size ya naikin kitanya ya kan? jadi 9,5 tapi satunya lagi adalah kalau dibilang up-size dia menganggap bahwa sepatunya yang di-up-size jadi yang beli harus turunkan ngerti gak? jadi yang beda disini sebenarnya saya pikir ini maaf ya mungkin karena bahasa Inggrisnya jelek karena yang up-size down-size ini kan pakai bahasa Inggris terus up-size down-size-nya gak tahu subjeknya siapa ya, gak tahu ditujukan ke sepatu apa ke orang makanya jadi kesalahpahaman nah menurut saya harus ada yang ya saya kan gak dipercayai sebagai orang yang tahu tentang sepatu ya ya makanya saya berharap ada orang-orang yang ngerti sepatu yang dipercayai lebih ngerti sepatu untuk jelaskan ini karena menurut saya di masyarakat ada kesalahpahaman di ini ya di pengertian up-size dan down-size dan itu buat bisa bikin orang salah salah beli sepatu jadi saya pikir jelas ya saya gak bilang siapa yang benar siapa yang salah tapi bahwa sekarang di masyarakat maksudnya ada dua dua pemahaman gitu yang satu dinaikin yang satu diturunkan ya ya jadi tidak bisa sampai ke sana